Di antara yang harus dilaksanakan adalah kita hendaknya berkorban itu karena Allah SWT Yang ikhlas karena Allah SWT, jangan karena sesuatu yang lainnya Kenapa? Layanallah luhumuhah walakin yana luhut takwa minkum Tidak akan sampai pada Allah SWT itu dagingnya, dagingnya kau makan Yang sampai pada Allah itu adalah ketakwaannya, niatnya, ketulusannya dalam berkorban itu Nah dan berkorban itu sendiri, jangan cuma kita itu hanya fokus kepada korban saja Lalu kita bagikan saja, tidak, tapi kita ambil filsafatnya Filsafatnya korban itu ada beberapa hal Di antaranya adalah kita itu hidup itu harus berbagi Jangan kita itu hidup sendiri, mengurusi sendiri, diri sendiri, keluarga sendiri, jangan Kita itu harus mempunyai sebuah keprihatinan kepada sesama Kenapa? Di dalam Islam, Islam itu menyatukan kita Sehingga Allah SWT berfirman menyifati sifat-sifat kaum muslimin dengan Jadi antara mu'min satu dan mu'min yang lainnya itu saudara Itu yang dibina dalam Islam itu seperti itu Persaudaraan itu harus dibina di atas gala-galanya Ada persaudaraan kebangsaan, walaupun lain agama, itu saudara kita juga Tapi saudara seagama itu lebih utama Saudara se-almamater itu lebih utama Saudara sekandung, satu rahim itu juga lebih utama Jadi mereka yang ada, itu adalah cobaan buat kita Kalau ada nikmat dari mereka, berarti kita diuji, syukur atau tidak Kalau bukan nikmat yang kita dapatkan dari mereka, berarti kita diuji, sabar atau tidak Tapi semuanya ujian buat kita Nah diantaranya ujiannya itu adalah kita harus saling berbagi Nah untuk siapa dagingnya itu? Nah kita, boleh kita makan sebagiannya boleh ya Sebagian besarnya atau sebagian kecilnya? Tidak ada masalah Mau sebagian besarnya atau sebagian kecilnya? Cuma kalau kita sudah haka kan, sebagian besarnya lebih besar pahalanya Karena yang wajib di sini Kalau korban itu, pokoknya kita itu Menyedekahkan sebagian daripada korban itu Daripada, apa namanya? Daripada dagingnya itu Walaupun sebagian kecil, yang penting bernilai Misalnya 1 kilo, ada harganya kan? Ya sudah, 1 kilo kita berikan Selebihnya kita makan sendiri, kita simpan misalnya Kita gunakan untuk, kita simpan untuk hajatan kita, tidak jadi masalah Yang penting ada sebagiannya untuk kita sodakohkan Tapi yang lebih afdol adalah kita sodakohkan semuanya Lalu kita ambil sebagiannya untuk mengambil keberkahan Atau, pengen lebih, ya sepertiganya Dua per tiganya kita sodakohkan Pengen lebih, ya separuhnya Separuhnya kita sodakohkan Nanti seterusnya